. Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memberikan respons terhadap laporan Indonesia Police Watch, IPW, yang melaporkan dirinya dan Direktur Utama Ban Jateng, Supriyatno, ke KPK terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Ganjar membantah kudingan tersebut dan menyatakan tidak pernah menerima pemberian sebagaimana yang dilaporkan IPW. IPW mencurigai adanya cashback sebesar 16 persen dari nilai premi yang dialokasikan kepada pihak-pihak tertentu, termasuk pemegang saham pengendali Ban Jateng, yang pada periode tersebut dijabat oleh Ganjar. Sudung Teguh Santoso, Ketua IPW, mengestimasi total nilai gratifikasi tersebut mencapai lebih dari 100 miliar rupiah dan menduga perbuatan tersebut terjadi dari 2014 hingga 2023. Ganjar Pranowo hanya menegaskan bahwa dirinya tidak menerima gratifikasi sebagaimana dituduhkan oleh IPW. Terima kasih telah menonton!